Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ternak jumpa lagi dengan saya dalam video Angon sore hari ini Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Di video Angon sore hari ini saya akan membahas tentang pesanan dari penonton Salam dari Medan Bang Bang tolong buat video ciri-ciri derian hamil muda Jadi sembari Angon saya juga akan membahas tentang ciri-ciri diri yang hamil muda Dalam fase kehamilan itu ada dua jenisnya Kalau yang pertama itu hamil babonan dan hamil dirian Babonan itu adalah domba yang domba betina yang sudah pernah melahirkan Sudah pernah menyusui Kalau dirian itu adalah yang cempeh ini seperti ini Yang beranjak dewasa dan siap kawin Nah sebelum hamil itu masih dihitung dirian Sehingga perbedaannya itu jelas Terutama untuk membedakan itu harus pastikan dulu bahwa domba nya itu sudah kawin Kalau belum kawin ya jangan dibedah-bedakan ciri-cirinya Jangan dicari-cari Kalau belum kawin kok mau dicari ciri-ciri hamil muda itu gak relevan Jadi pertama harus dipastikan bahwa domba nya memang sudah kawin Yang kedua adalah Dari Ambing susu Ambing susu Ini kalau induan Ini induan ya kecil-kecil begini Ini induan ini Sudah berkali-kali beranak Nah ini disini Ini ambing susunya itu Besar Besar kalau ini babonan jadi Dulu sempat besar Lalu mengecil karena Sudah tidak menyusui Kemudian karena hamil Menua Sehingga Ambing susunya membesar kembali Turun kembali Adanya besar Kempes terus besar Beda lagi sama ini yang depannya Kalau ini yang depannya Ini Ini deri Ntar dulu Kok ngamuk ini pasti Ini 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 deri juga ini Jadi Ciri-cirinya seperti ini Ambing susunya Tadinya Tidak kelihatan Terus Jadi turun Itu kalau Yang teliti Bapak Biasanya teliti Bapak saya Itu dipegang Kalau yang sudah Hamil Dirinya Itu biasanya Rengkel ya Agak ada Isinya Jadi mungkin Mulai mengisi Susah Gak mau Untuk membedakan Kalau Domba diri Kalau Domba diri Soalnya Sebelumnya Kempes Sepes Kalau ini Seperti ini Ini Kempes 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 Benar-benar Kempes Berbedakan Dengan Yang Ini Yang ini Itu Enggak Kempes Kalau yang Ini yang Bapak Kempes Dulu Baru Ngisi lagi Kalau Diri itu Enggak Soalnya Belum pernah Jadi Tadinya Kempes Enggak ada Apa-apanya Terus Membesar Turun Gitu Susunya Turun Dan Yang Yang Paling Kelihatan Kalau Enggak Mau Ngecek Yang Susunya Ya Paling Mudah Itu Kalau Makan Itu Kalau Udah Jadi Kawinnya Biasanya Sebulan Dua Bulan Itu Tambah Lahap Dan Perutnya Tambah Gede Karena Kebutuhan Nutrisi Untuk Pertumbuhan Janin Itu Kan Cukup Banyak Jadi Mereka Mengimbangi Itu Dan Juga Untuk Produksi Susunya Produksi Susu Untuk Menyusui Besok Kalau Sudah Melahirkan Ini Induan Yang Ini Sudah Pernah Melahirkan Kalau Yang Ini Diri Paling Hamil Sekitar Tiga Setah Bulanan Tiga Bulan Sudah Sudah Turun Susunya Domba Yang Dewasa Betina Dewasa Itu Kan Badannya Udah Udah Mentok Ya Disitu Paling Nambah Nambah Gemuk Kalau Diri Itu Biasanya Sambil Mengandung Sambil Membesarkan Badannya Jadi Pertumbuhannya Itu Mengizah Sambil Hamil Itu Sambil Bertumbuh Juga Karena Makannya Kan Makin Banyak Juga Gitu Kalau Di Pasar Membedakannya Itu Juga Lebih Mudah Kalau Diri Timbang Badunan Hal Kalau Diri Perengkelnya Bidah Kalau Saya Pribadi Belum Pernah Megang Kalau Bapak Sering Megang Kalau Ngecek Saya Enggak Terlalu Paham Tapi Dari Yang Terlihat Saja Itu Seperti Itu Berdasarkan Pengalaman Saya Pribadi Bukan Dari Keilmuan Yang Sesungguhnya Oke Cukup Sekian Video Angon Saya Hari Ini Dan Pembahasan Tentang Diri Hamil Ciri Seperti Apa Seperti Itu Kalau Dari Saya Pribadi Semoga Bisa Bermanfaat Semoga Bisa Menjadikan Pertambahan Wawasan Sama-sama Belajar Kita Pertanak Pemula Salam Ternak Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemula Terima kasih.